hai hai oke sobat di channel kembali lagi ya video kali ini aku mau membuat tutorial ya bagaimana cara mengedit foto makanan agar terlihat lebih menarik ya oke langsung aja ya di sini aku udah siapin satu foto ya ya ini Photoshop Iga ya ini ya kalau dilihat fotonya gelap oke langsung aja aku buka Photoshopnya ya ini gambarnya Klik Kanan kemudian Open with Photoshop Oke ini udah kebuka langsung aja ini aku duplikat ya ini aku pilih terus aku tekan CTRL J nah kalau udah terduplikat seperti ini kita pergi ke menu filter kamera raw filter nah ini pertama-tama aku mau eh mencerahkan fotonya dulu ya jadi kita pilih basic kita atur exposure nya sesuai kebutuhan kemudian highlight kemudian kalau dilihat ini eh di kurang fokus kita atur teksturnya dan clarity oke kemudian kalau dilihat juga ini eh ada noise nya ya ada sedikit noise kita pergi ke detail kita atur noise reduction nya ya nah ini sudah sudah mendingan nah teman-teman kalau lihat masih agak pucat ya udah agak terang tapi masih agak pucat kita atur warnanya di color mixer ini ya nah disini ada yang mau aku atur yang merah ini yellow dan green ya yang merah red ini aku geser ke kiri ini teman-teman kalau lihat kalau digeser terlihat ya perbedaan warnanya untuk yang kuning nya sedikit ke kiri kemudian yang saturation merahnya aku tarik ke kanan kuning nya juga hijau juga ke kanan jadi teman-teman ini pengaturannya sesuai kebutuhan ya teman-teman jadi enggak harus sama persis yang aku lakuin ini jadi sesuai kebutuhan aja ini merahnya ke aku kanan-in kuning nya juga dan hijau warnanya sudah eh cukup bagus ya warnanya ya dari yang sebelumnya kita kita bandingkan ya kita klik tombol ok nah ini yang sudah diedit dan ini yang belum jauh sekali ya perbedaannya oke sekian video tutorial dari aku tentang bagaimana cara mengedit foto makanan agar terlihat lebih menarik sekian videoku kali ini semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati